Baik, berikut kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika Nah, hukum pertama termodinamika itu secara matematis merupakan pernyataan ini Jadi ini adalah hukum pertama termodinamika Lalu, apa makna dari pernyataan matematis ini? Nah, disini mari kita bayangkan kita punya sebuah sistem gitu Nah, sebuah sistem ini di dalamnya itu, sistem ini misalnya sistem gas gitu ya Jadi di dalamnya adalah sistem yang terdiri dari gas gitu Nah, tentu partikel-partikel gas ini memiliki energi kinetik dan juga energi potensial interaksi Kalau misalnya ini adalah gas real gitu ya Nah, total keseluruhan energi dari sistem itu kita sebut dari U Kita sebut dengan U gitu Nah ya, U ini apa? U ini adalah energi internal ini ya Energi internal U adalah segala macam energi atau energi total yang terkandung dalam sistem gitu Yang bisa berubah dua macam, yaitu yang pertama adalah energi kinetik Molekul-molekul penyusun sistem Dan yang kedua adalah berbagai macam, disini saya kasih merah ini ya Berbagai macam energi potensial interaksi antar molekul pada sistem Nah, jadi ini sistem real atau sistem non-ideal gitu Jadi kalau sistemnya itu kita anggap sebagai sistem gas real Maka di antara mereka ini masih terdapat interaksi-interaksi gitu Antar partikel-partikel ini terdapat interaksi yang digambarkan oleh yang warna ungu itu Jadi antar partikel tersebut ada potensial interaksi gitu Ada energi interaksi antar partikel gitu misalnya Nah, sekarang disini ada suku yang mengandung huruf Ki Yaitu kalor dan W W itu adalah kerja ya Oke Ki dan W bukan besaran keadaan sistem termodinamika Sehingga muncul tanda bar atau tanda coret di atas tanda diferensial ini ya Di atas tanda diferensial ini Contohnya ini D coret Ki, D coret W Atau D bar Ki dan D bar W Nah, kemudian U sendiri itu merupakan besaran keadaan sistem termodinamika Sehingga tidak muncul tanda bar di atas diferensialnya Jadi tidak ada tanda bar gitu Jadi U itu adalah besaran keadaan sama seperti Apa namanya, sama seperti V, sama seperti N, sama seperti entropi, sama seperti mu, sama seperti tekanan, sama seperti T Jadi U itu juga merupakan besaran keadaan yang bisa menggambarkan keadaan dari suatu sistem gitu ya Nah, di hukum termodinamika yang pertama itu sendiri Kita bisa lihat yang tadi itu baru berada dalam bentuk diferensial Ini berada dalam bentuk diferensial Sedangkan kalau ini sudah kita integralkan ya Jadi kalau kita integralkan itu diferensialnya berubah tanda delta Yang kita katakan sebagai perubahan total Jadi perubahan total energi pada sistem Energi total sistem Sama juga dengan perubahan energi kalor dan perubahan kerja Pada sistem gitu ya Nah, di sini kita definisikan Deltanya itu sebagai kalau kita Sudah kita integralkan ya Di sini kan sudah melalui proses integrasi Sudah Melalui Melalui proses integrasi Oke Jadi kalau di integralkan Kita sudah di integralkan dari keadaan awal A Menuju keadaan akhir B Maka namanya delta U Nah, delta U-nya ini berarti delta U Sama dengan perubahan energi ketika kondisi Dari A berubah menjadi kondisi B gitu ya Sama juga dengan yang delta Q ini Delta Q ini adalah Didefinisikan perubahan keadaan Perubahan kalor pada sistem Ketika keadaan termodinamikanya Berubah dari A menuju ke B Sama juga yang W ini Delta W ini adalah perubahan kerja total Ketika keadaan sistem berada dari A Menuju ke keadaan B Kemudian Nah, ini aliran kalor pada sistem DQ Kita akan bahas DQ secara lebih spesifik DQ itu bisa punya nilai positif atau negatif Disini nilai positif atau nilai negatif Nah, nilai positifnya ini adalah ketika kalor masuk ke dalam sistem Jadi kalau saya punya sebuah sistem itu Nggak harus pakai kotak ya Ini pokoknya ini sistem gitu Ini sistem Kalau ada kalor masuk Itu berarti delta Q-nya di dalam sistem itu positif Kalau kalornya keluar Ada kalor yang keluar Maka delta Q-nya itu negatif Artinya perubahan panasnya itu negatif Atau panas sistem setelah Q keluar Kan jadi panasnya lebih sedikit ya Berarti keadaan Q akhir dikurangi Q awal Itu nanti tandanya negatif gitu Nah, kemudian Nah, ini bisa DQ atau bisa delta Atau Kita hapus Bisa kita pakai tanda delta Atau DQ ini DQ-nya itu lebih Bisa, oh sorry Bisa positif Atau disini DQ-nya Itu negatif Tergantung aliran panasnya itu masuk atau keluar sistem Nah, jika tidak ada kalor Ya, jika tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem Maka DQ-nya 0 Tidak ada perubahan panas sama sekali di dalam sistem Sehingga tidak memberikan pengaruh pada nilai energi internal sistem gitu ya Nah, proses termodinamika dimana DQ-nya 0 itu disebut dengan nama proses adiabatik Nah, kita masih ingat waktu kita membahas tentang Apa namanya Dinding adiabatik gitu ya Dinding adiabatik adalah dinding yang tidak memperbolehkan terjadinya pertukaran energi dan pertukaran materi Jadi ini adalah Materi tidak bisa keluar Ini materi Keluar atau masuk Begitu juga dengan energi Energi juga tidak bisa keluar atau masuk sistem ini Ini adalah energi gitu ya Nah, energinya ini kita bisa juga katakan Bahwasanya tidak ada panas Tidak ada perubahan panas gitu ya Jadi tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem Atau tidak ada panas yang keluar ke lingkungan gitu Nah, apa sih efeknya perubahan DQ itu terhadap keseluruhan hukum 1 termodinamika Perubahannya adalah Kalau panas itu keluar dari sistem Kayak gini Itu akan mengurangi jumlah energi internal sistem gitu ya Karena kita tahu Di hukum termodinamika pertama itu apa DU sama dengan DQ Ini kan Plus DW kan gitu ya Nah, kalau ini tandanya negatif Lebih kecil dari 0 Maka ini kan Jadi akan mengurangi total DU nya Apa Total energi internalnya akan berkurang Begitu juga kalau dia tandanya positif Kalau tandanya positif Maka dia akan efeknya menambah energi internal Dari total keseluruhan Energi yang terkandung dalam sistem Nah, berikutnya kita akan bahas tentang kerja Kita tadi sudah bahas tentang panas Sekarang kita akan bahas tentang kerja Nah, kerja di sini Kita akan bahas dulu kerja yang spesifik Yaitu kerja mekanik Ada jenis-jenis kerja yang lain Untuk sistem-sistem termodinamika yang berbeda Tapi di sini kita akan bahas yang paling sederhana dulu Yaitu kerja mekanik Nah, kerja mekanik ini Bisa dikatakan sebagai kerja ekspansi volume Ya Bisa ekspansi Kerja ekspansi itu bentuknya bisa Ekspansif mungkin lebih tepatnya Ekspansif Bisa ekspansi Bisa kompresi Bisa kompresi Kalau ekspansi itu artinya apa? Volumenya bertambah besar Kalau kompresi itu Artinya volume sistem bertambah kecil Nah, ini definisinya ini Ini adalah definisi yang penting Untuk kerja mekanik ya Yaitu D bar W sama dengan minus PdV Dengan P ini apa? P itu adalah tekanan Ini tekanan Dan DV itu apa? DV itu adalah perubahan volume Perubahan volume Nah V itu merupakan besaran keadaan sistem Tadi sudah kita bahas Bahwasannya volume itu merupakan besaran keadaan sistem Jadi diferensialnya itu adalah Diferensial biasa tanpa bar gitu ya Kita lihat disini itu D-nya ada bar-nya Sedangkan disini Tidak ada bar-nya Tidak ada coret horizontalnya itu Jadi apa? Jadi Besaran yang non-keadaan ini Bisa digambarkan Sebagai Diferensial dari Besaran keadaan gitu ya Besaran non-keadaan Ini adalah besaran non-keadaan Ada bar-nya Bisa digambarkan sebagai besaran keadaan Tidak ada bar-nya gitu ya Nah kemudian Untuk mencari tahu berapa sih Perubahan total kerja Oleh sistem gitu Atau Pada sistem gitu Intinya Bagaimana Total kerja Dari sistem itu Ya cukup kita integralkan saja Berarti ini Suku ini dari kondisi awal A Ke kondisi akhir B gitu Integralnya bentuknya semacam ini Nah berarti Kalau kita Substitusikan Definisi-definisi Di atas ini Seperti ini Kita substitusikan Ke hukum 1 Termodinamika Maka kita dapat Bentuk yang semacam ini Atau Kalau kita mau cari tahu Totalnya Maka bentuknya Akan jadi kayak gini Delta U sama dengan Delta Q Dikurangi Integral dari A sampai B Dari P DV gitu Nah kalau kita lihat Dari sini Maka ini artinya apa Kita bisa tarik juga Satu kesimpulan Bahwasannya P ini Merupakan fungsi dari Volume Nah kita bisa tahu Dari persamaan Keadaan gas ideal Persamaan keadaan gas ideal Ideal Bahwasannya Persamaan keadaannya itu Diberikan oleh P kali V Sama dengan NRT Misalnya kayak gitu Nah disini Kita bisa dapatkan Tekanan sebagai fungsi dari Apa namanya Volume Itu dituliskan sebagai NRT Dibagi dengan Volume Nah gitu ya Nah ini untuk Persamaan gas ideal Kalau persamaan Van der Waals Mungkin bentuknya akan Berbeda lagi Tekanan ini Nah berikutnya Kita akan Bahas Kenapa sih Harus muncul Tanda negatif Pada kerja Kita tahu bahwasannya Tadi DW Untuk yang mekanik Itu sama dengan Minus P Kali DV Kenapa sih Muncul tanda minus ini Nah itu terkait Dengan Penentuan tanda Ketika terjadi Transfer energi Pada proses ekspansi Ataupun kompresi gas Nah disini Kita punya Keadaan awal Dari suatu gas Yang terkurung Dalam suatu silinder Tapi Silinder bagian atasnya Ini bisa bergerak Naik ataupun turun Gitu ya Tanpa adanya Gesekan dengan permukaan Silinder dalam Jadi dia bisa naik Ataupun turun Volumenya Nah Sekarang disini Saya akan Bahas Dua macam Kasus yang bisa terjadi Kasus pertama itu adalah Kasus ketika terjadinya Kompresi Dan kasus kedua itu adalah Ketika terjadinya Ekspansi Kita bisa lihat Kompresi itu sama aja Ini Bagian atasnya Ditekan ke bawah Berarti ada Gaya luar yang Menekan ke bawah Atau tekanan dari luar Sedangkan yang disini adalah Gayanya itu Ekspansi Volumenya bertambah besar Berarti tekanannya itu Dari Apa Dari Dalam menuju ke Luar Ditekan ke atas Gitu kan Nah sekarang Apa hubungannya Dengan tanda negatif Nah ini ada hubungannya Dengan Gini Kalau saya Munculkan tekanan disini Tadi kita tahu Apa namanya Bentuknya DW nya itu kan Begini ya DW sama dengan Minus PDV Nah Sekarang kita lihat Ketika terjadi Proses kompresi ini Itu transfer energinya Itu kemana sih Apakah dari Lingkungan ke sistem Atau sistem ke lingkungan Gitu ya Kalau ini kan Lingkungan itu Maksudnya dari eksternal Bisa Bisa jadi orang yang Menekan Menekan Apa Menekan Bagian atasnya ke bawah Gitu ya Nah Kita akan Kita akan cek disini Apa proses yang terjadi Ketika ini ditekan ke bawah Gitu Ketika ini ditekan ke bawah Berarti kan Bagian tutup atas itu Punya kecepatan ke arah bawah Ya Kecepatan ke arah bawah Itu apa yang terjadi Ketika Partikel ini Ada yang sedang ke atas Gitu Kemudian menumbuk Tutup yang atas itu Di sebelah situ Kemudian Ada dorongan ke bawah juga Yang terjadi adalah apa Yang terjadi itu adalah Dia akan Kecepatannya bertambah Kan Kecepatannya akan ber Atau Kelajuannya Maaf Kelajuannya akan bertambah Gitu ya Nah Artinya apa Terjadi Terjadi Transfer Energi Dari luar Dari luar Sistem Menuju ke dalam sistem Ya Artinya Ketika Terjadi proses Kompresi ini Sama aja Energi Masuk ke dalam sistem Ditransfer masuk Ke dalam sistem Lewat tumbukan tadi Masuk Ke dalam sistem Oke Nah artinya apa DW nya itu Berarti harus bernilai Positif Ya Harus bernilai positif Dia Dia menambah Menambah DU Menambah ke DU Atau menambah Energi internal Nah kita Ingin Supaya Tanda DW nya itu Positif Makanya muncul Tanda minus Di sini Ya Karena apa Karena DV Bagian DV ini Bagian DV ini Itu sebenarnya Apa sih DV itu Kan sebenarnya Apa Atau kita bisa Tuliskan sebagai V Akhir V final Dikurangi V awal V inisial Nah sekarang Kita lihat V inisial Sama V awal V akhirnya Itu lebih besar Mana Nah karena Sistemnya kompresi Maka Volume final Itu lebih kecil Daripada volume awal Atau volume inisial Berarti kan DV ini Kalau prosesnya Kompresi Itu Ini tandanya Apa Negatif Ini negatif Sehingga Untuk Padahal kita ingin DV nya itu Positif Sehingga Untuk Memunculkan Tanda positif Dari yang negatif Itu Makanya kita Tambah Ini Karena DV nya Harus positif Karena Untuk proses Kompresi DV itu Adalah Positif Makanya kita Kasih tanda Minus disitu Nah kemudian Gimana untuk Proses ekspansi Proses ini Ekspansi Nah proses yang Ekspansi itu Terjadi Transfer energi Sebaliknya Tekanan yang ke atas Itu Asalnya dari Tumbukan Tumbukan partikel Ini Ke 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 atas Tutupnya itu Sehingga Mendorong Kan gitu Mendorong Mendorong Apanya Tutupnya yang sebelah Atas itu Naik ke atas Nah disini Akhirnya apa Dia kehilangan Kehilangan Energi kinetik Atau Kelajuannya Jadi lebih Kecil gitu Nah Berarti apa Ada transfer Energi Dari Dari Sistem menuju Kelingkungan ya Ketika itu Dinaikkan Maka apa Ini efeknya Karena energi Kinetik Berkurang Energi Kinetik Partikel Berkurang Yang artinya apa Dan ini kan DW itu Kenapa Bentuknya PDV itu Kaitannya dengan Ini sebenarnya Rumusnya Kerja itu apa DW itu kan Sama dengan FDX Ya Gaya Dikali Perpindahan Gitu ya Atau FDX Gitu ya Gapapa Atau DS Perpindahan Nah Perpindahannya Misalkan Tadi Volume Awalnya Itu Posisinya Ada disini Tutupnya Itu Ada disini Nah Berarti kan Perpindahan DS Itu ini Ini DS Nah F nya Sendiri Itu Kita bisa Bentuk Dalam Bentuk Bawah Kedalam Bentuk Tekanan Yaitu Disini Kita Bagi A Terus Kita Kalikan A Sama A 1 A Per A Ini DS Nah F A Ini sama Dengan Tekanan Dikali Dengan ADX A A Itu Apa A Itu kan Ini Ini adalah A Ini adalah A Dikali DS DS nya ini Kan berarti Ini Dia adalah Volume silinder Yang ini Volume silinder Itu berarti Ini Ini adalah DV Nah Cuman Disini Kita Kasih Tanda Minus Supaya Kita Dapatkan Tanda Yang Tepat Ketika Kita Masukkan Hukum Ke Hukum 1 Termodinamika Jadi Kita Kasih Tanda Minus Jadi Minus nya Itu ad hoc Sebenarnya Atau Tambahan Dari Luar Karena Kita Injinkan Nah Ketika Dia ekspansi Dia itu Mengurangi Energi Sistem Jadi Karena Energi Kinetic Berkurang Secara Total Kan Berarti U Juga Berkurang Atau DU Juga Berkurang Ingat Hukum 1 Termodinamika Tadi Apa DU Sama Dengan DQ Plus DW Berarti Untuk Untuk Ekspansi Saya Ingin DW Itu Tandanya Adalah Negatif Karena Dia Mengurangi Energi Sistem Total Di Dalam Sistem Tadi Supaya Padahal Kita Tahu DW Tadi Kalau Kita Hanya Pakai Definisi PDV Kalau Kita Hanya PDV Atau Sama Dengan P V Akhir Dikurangi V Awal Nah V Akhirnya Untuk Proses Ekspansi Lebih Besar Daripada V Awal Sehingga Pasti Tandanya Positif Maka Untuk Memunculkan Tanda Negatif Tadi Supaya Supaya Ini Terpenuhi Maka Disini Harus Saya Tambahkan Tanda Negatif Secara Adhok Maka Disitulah Muncul Tanda Negatif Di Rumusan Kerja Untuk Proses Termodinamika Gitu Ya